assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah walhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin ibn abdullah amma ba'd sahabat-sahabat subscriber tiadita official yang senantiasa semoga dalam lindungan dan dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah rabbil alamin puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada hari ini kita diperjumpakan lagi di video yang sederhana ini bersama saya tiaditya dan alhamdulillah kita kita diberi sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun sehingga kita bisa bertemu lagi gitu ya dan sama-sama belajar mendalam ilmu agama sekaligus kita belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala kali ini saya akan membuat konten dakwah lagi ya karena memang seperti yang saya katakan di tiadity official dari sekarang tidak hanya tutorial tidak hanya hiburan tapi sekaligus dakwah dan juga saya akan memberi doa-doa eh hikmah yang bisa menjadi manfaat semoga saja ya yang bisa menjadi manfaat untuk semuanya eh dalam dalam menjalani kehidupan ini itu salawat serta salam kita limpahkan kita hadiahkan dan kepada jujurkan kita yaitu nabi besar kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam keluarganya serta sahabatnya dan ahlul baiknya dan seluruh umatnya amin amin Allahumma amin di video kali ini saya akan mengijasakan sebuah amalan yang mana dulu saya pernah mengijasakan tentang bagaimana kita agar kalau tidur itu tidak mimpi buruk rumah selamat dari kemalingan dan selamat dari hantu ya kali ini saya akan mengijasakan suatu amalan dan amalan ini juga bisa bermanfaat untuk kerisekian ya kerisekian atau usaha agar dilancarkan kadang kalanya kita mempunyai sebuah usaha entah itu jualan sesuatu atau mungkin kita itu kerjaan kita itu massage kadang-kadang ada pasien kadang enggak gitu nah kadang kalau jualan itu kadang laku kadang enggak nah inilah kadang-kadang yang bisa menghambat gitu ya enggak ada orang beli uang mau habis nah ini sangat ya jangan sampai lah kalau bisa di kehidupan kita semoga saja nanti Allah mengatakan rezeki kita yang terbaik kita jadi tidak sampai lah kita itu kehabisan uang ada aja rezeki dari mana pun gitu yang penting pekerjaan kita itu halal karena kehalalan kerja kehalalan itu menentukan bagaimana nanti diri kita di akhirat bagaimana nanti anak kita di dunia kalau makanan yang haram atau kita mungkin jualan makanannya halal tapi dengan cara yang haram curang dan sebagainya nah itu juga bahaya membuat rezeki tersumbat bisa karena itu teguran dari Allah atau juga bisa nanti uangnya itu misalnya kita berikan ke anak kita atau adik kita terus dibuat beli makanan akhirnya masuk ke perutnya itu bisa menjadi nakal Nah agar terhindar dari seperti itu makanya kita jualan itu yang halal-halal saja caranya yang halal yang kita jual halal kerja apapun itu yang penting halal kalau masas lanjutkan masas halal gitu lebih bagusnya laki-laki dengan laki-laki perempuan dan perempuan tapi kalau laki-laki dan perempuan kalau tujuannya tidak aneh-aneh itu juga diperbolehkan silakan nah langsung kita kembali ke ijazah yang akan saya berikan sebuah keilmuan sebuah doa amalan khusus yang akan saya ijazahkan untuk anda semuanya agar insyaallah bermanfaat ya dalam misalnya membuka usaha dan juga jualan sesuatu atau apapun lah intinya melancarkan di segi kita doa ini sangat bermanfaat sekali karena ini ijazah jadi insyaallah mustajabah selama kita yakin kepada Allah SWT percaya kepada Allah SWT dan mau menjalankannya sebelum itu jangan lupa apabila video ini tidak bisa bermanfaat tekan tombol like komen dan subscribe ya dan katakan kobil tu nanti di kolom komentar apabila ingin mengamalkan doa yang saya ijazahkan ini tata cara pengamalannya adalah nanti sebelum saya kasih tahu bacaan doanya saya kasih tahu tata cara pengamalannya ya jadi kita tidak perlu mendatangi orang pintar atau apa cukup kita meminta kepada Allah menggunakan cara ini insyaallah akan mujarum selama kita yakin kepada Allah percaya sepenuhnya bahwasannya Allah akan mengambulkan doa kita dan tentunya jangan sampai ada makanan yang haram ya yang masuk ke dalam mulut kita kalau ada makanan yang haram itu doa apapun itu pasti akan tersumbat yaitu tata cara pengamalannya adalah dibaca saat subuh hari maksudnya setelah melakukan sholat subuh setiap hari setelah sholat subuh di istiqomakan dibaca sebanyak 16 kali dibaca sebanyak 16 kali maka insyaallah akan dikejar oleh rezeki dilancarkan kalau buka usaha dan insyaallah kalau jalan sesuatu akan laku gitu ya bagaimana doanya nah inilah doanya silahkan dicatat atau dihafalkan videonya dibutar ulang-ulang nanti sah ya sah walaupun dibutar ulang gak apa-apa atau dicatat di handphone kalian mau di taruh di aplikasi notepad atau apa gitu silahkan aja bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ya fattah ya rizak ya kafi ya mugni saya ulang sekali lagi ya fattahu ya rizak ya kafi ya mugni ya fattahu ya rizak ya kafi ya mugni dibaca 16 kali maka insyaallah apabila membaca amalan ini maka akan dilancarkan usaha kita dan didekatkan rizki kita ini saya ijazakan untuk sahabat-sahabat subscriber semuanya dan sahabat viewer semuanya yang menemukan video ini yang menyaksikan video ini sekarang atau di masa yang akan datang dan silahkan saya izinkan untuk mengamalkan boleh pula nanti di jazakan kepada orang yang membutuhkan terima kasih semoga bermanfaat saya jazakan dengan kalimat ajastukum wallahul maafiq ila kuwami tarik assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh see you next time and daaah open drawer tombol pukul 8 rekam terima kasih terima kasih